Seorang wanita di Padang, Sumatera Barat diduga tega menjual bayi yang baru saja ia lahirkan. Darah dagingnya itu dijual seharga 3 juta rupiah dan uangnya ia gunakan untuk membeli sebuah ponsel. Polisi pun telah menangkap pelaku berinisial F tersebut. Dalam pemeriksaan sementara, baru diketahui F sebelumnya. Juga menyerahkan anak kandungnya kepada orang lain karena masalah ekonomi. Kapolsek Lubuk Begalung AKP Andi Parningotan Lorena mengatakan bayi yang lahir pada 29 Juni lalu berjenis kelamin laki-laki. Di lansir oleh tribunpadang.com, selasa 21 Juli 2020, polisi melakukan penangkapan setelah mendapat informasi dari masyarakat. Setelah diamankan, diketahui pelaku diduga telah menjual anaknya sebanyak 2 kali kepada orang lain. Pihaknya juga menelusuri keberadaan bayi tersebut dan berhasil ditemukan. Menurut keterangan F, dirinya telah 3 kali melahirkan. Anak pertamanya merupakan hasil dari penikahannya dengan suami pertamanya yang kini tengah dipenjarakan karena kasus narkoba. Namun, anak selunya itu dirawat oleh orang tua F. Wanita berusia 25 tahun itu mengatakan saat suaminya di dalam penjara, dirinya menjalin hubungan dengan pria lain. F mengatakan anak keduanya telah diberikan kepada orang lain. Setelah itu, F kembali menjalin hubungan dengan pria berinisial B dan kembali mengandung. B sendiri tersandung kasus hukum dan ditangkap polisi sebelum Ramadan 2020. F mengaku, dirinya terpaksa menyerahkan anaknya kepada orang lain karena motif ekonomi. Dirinya yang hidup penumpang mengaku tak punya biaya untuk membesarkan anak-anaknya. Ia pun tak merasa menjual anaknya, namun memberikan kepada orang yang lebih mampu mengurusnya agar anaknya dapat hidup layak. F mendapatkan uang 3 juta rupiah yang digunakan untuk biaya persalinan dan juga membeli ponsel untuk anak selunya. Kapan tugaan jual bayi seperti apa? Nah, jadi kita dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang wanita yang sudah dua kali menjual bayinya sendiri kepada orang lain. Boleh kita telusuri hal tersebut dan kita temukanlah ibu tersebut dan juga rekannya yang membantu menjualkan bayinya tersebut. Jadi, kita telusuri juga di mana keberadaan bayi tersebut dan berhasil kita temukan. Dan memang fakta yang kita temukan di lapangan telah terjadi transaksi sebesar 3 juta rupiah untuk biaya persalinan dan juga untuk biaya kebutuhan sehari-hari dari si ibu tersebut. Selanjutnya, kita amankan ke pose Lubek. Kita lakukan interogasi dan kita berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Pore Setapadang dan kita limpahkan penanganannya ke Satreskrim Pore Setapadang. Untuk motifnya sendiri apa? Untuk motif dari si ibu itu yaitu karena si ibu tidak memiliki finance yang kuat atau keterbatasan ekonomi. Kemudian juga tidak mengetahui siapa daripada bapak daripada bayi tersebut sehingga berinisiatif untuk diserahkan saja kepada orang lain. Namun, prosedur atau cara yang dilakukan oleh si ibu itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berapa umur, Nane? Dengan pasal 83, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kejaran. Anak untuk selanjutnya ditangani oleh PPA Pore Setapadang? Untuk perkara tersebut, kita limpahkan ke unit PPA Satreskrim Pore Setapadang karena yang memiliki kompetensi lebih dalam lagi yaitu unit PPA. Anak umur berapa, Nane? Untuk umur anak sendiri, kita lihat dari surat ketangan lahirnya itu belum sampai 1 bulan. Lahir tanggal 29 Juni. Awalnya karena adanya percepcokan antar warga, salah satu warga tersebut, mengungkapkan bahwa lawan pertengkarannya tersebut bahwa si ibu itu ada sering menjual anak seperti itu. Kemudian dari informasi yang ada itu kita dalami kita turkuri, benar tidaknya kita cari bahwa fakta yang ada di lapangan benar adanya si ibu menjual anaknya kepada orang lain dengan uang sebesar 3 juta rupiah. Sementara situasi penyelitian kita untuk persenangan lebih lanjut, kita serahkan kepada unit PPA Satreskrim Pore Setapadang. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!